Sebuah unggahan video baru-baru ini viral di media sosial. Cuplikan video itu memperlihatkan suasana dalam sebuah area pabrik yang tiba-tiba digegerkan dengan banyaknya karyawan, guru pabrik tersebut yang berlarian kocar kacir ke arah luar. Karyawan pabrik yang didominasi oleh wanita ini awalnya terlihat berlari kecil, namun lama-kelamaan mereka mempercepat larinya untuk berebut keluar ruangan, bahkan beberapa di antara mereka saking ketakutannya mendorong-dorong pintu kaca yang telah tertutup dengan histeris, berusaha keluar. Informasi yang tertulis dalam caption unggahan milik Ed Bogor garis bawah update tersebut mengatakan bahwa ada beberapa karyawan yang mengalami kesurupan masal sehingga membuat yang lain kalang kabut melarikan diri. Dalam video yang berdurasi 29 detik itu pada akhirnya saat hampir seluruh karyawan telah berhasil keluar, kamera perekam yang sejak tadi terdengar tertawa menyorotkan lensa kameranya ke tengah-tengah area pabrik sehingga terlihat sebuah pantulan gambar yang tampak seperti kuntilanak berdiri. Dalam akhir caption telah tertulis sebuah klarifikasi dari karyawan pabrik yang menyebut bahwa itu adalah gantungan tali tas dan plastik yang disangka sebagai penampakan kuntilanak, namun beberapa warganet yang bahkan mengaku mengetahui kejadian tersebut, menyampaikan bahwa memang ada kejadian kesurupan masal pada waktu itu. Kalau penampakannya itu editan, tapi kalau kesurupan masalnya ia benar, itu lari karena pada kesurupan, bukan karena kunti, tulis salah satu akun. Meski beberapa info beredar tentang kebenaran kesurupan masal tersebut, pro kontra pun tetap terjadi menimbulkan perdebatan alot akan sosok kunti yang terlihat itu apakah benar adanya atau tidak. Itu bukan penampakan mbak Kun Kun Min, itu kalau jelas videonya papan targetan, terus ada barang tas sama plastik, saya kerja disono soalnya, sahut akun lainnya. Udah biasa di pabrik atau di gudang kejadian kayak gini, apalagi kalau kebagian sif malam, kata warganet. Video pabrik yang diduga adalah PT. Delta Made Indonesia di Jalan Raya Padat Karya, Bojong Kabupaten Bogor ini telah dikomentari oleh ratusan pendapat warganet mengenai benar tidaknya sosok kunti tersebut.